Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 7 Oktober berjudul Menghadapi Tuduhan. Kita sebagai orang percaya yang digendaki oleh Tuhan mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang memusuhi kita, kita tidak boleh atau tidak perlu berbantah, beradu argumentasi dengan mereka. Sebab cara mereka memandang kitab suci tidak sama dengan kita orang percaya dalam memandang kitab suci. Saudaraku sekalian, orang-orang di luar Kristen yang menyatakan bahwa kitab suci orang Kristen atau Alkitab telah dipalsukan, itu tidak mengerti, tidak memahami maksud Alkitab. Jadi ada orang-orang di luar Kristen yang menyatakan bahwa kitab suci orang Kristen atau Alkitab telah dipalsukan. Pernyataan yang juga merupakan tuduhan ini secara tidak langsung hendak merobohkan keyakinan yang dimiliki orang Kristen. Sebab kalau kitab suci orangnya sudah dipandang tidak asli berarti agamanya juga palsu. Agamanya tidak bermutu, agamanya tidak bernilai, agamanya bermutu rendah dan tidak pantas dianut. Ini sebenarnya sebuah pelecehan yang merusak sendi utama keyakinan orang Kristen. Serangan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan sebenarnya merupakan serangan langsung ke jantung kehidupan keberimanan orang Kristen. Bagaimana sikap kita menghadapi tuduhan ini? Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan kepada dunia menghadapi tuduhan atau serangan tersebut? Saudara ku, biasanya mereka yang memberi pernyataan tersebut dengan gencar, melakukannya sebagai serangan terhadap orang Kristen. Hal itu dilakukan untuk menyakiti hati orang Kristen dan melecehkan Alkitab. Di lain pihak mereka tidak berusaha agar mereka sendiri dan para penganut agama yang sealiran dengan mereka dapat membuktikan dan meneguhkan bahwa ajaran agama mereka paling benar. Jadi dengan menyerang kitab suci agama lain, mengisyaratkan bahwa mereka benar, yang lain salah. Dengan cara bagaimanapun orang-orang seperti itu akan berusaha mengibarkan bendera ajaran agama mereka sendiri dan menurunkan bendera agama orang lain. Hal ini bisa terjadi bila mereka berkeyakinan bahwa agama di luar mereka salah. Jadi tidak mengirankan kalau mereka merasa berhak, mengatai dan menjuluki semua orang yang tidak seagama dengan mereka sebagai orang kafir. Tentu saja tidak semua orang seagama dengan mereka setuju cara berpikir itu. Belum tentu orang-orang yang seagama dengan mereka memiliki sikap yang sama. Belum tentu mereka setuju dengan sikap itu. Karena sikap itu akan menyakiti agama lain. Sebab dengan menyerang kitab suci agama lain, dengan menuduh orang-orang di luar agama mereka sebagai kafir, ini bisa merusak tatanan dalam hidup berbangsa dan bernegara di satu masyarakat yang macemuk. Kita sebagai orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan, mengasihi semua orang, bahkan orang yang memusuhi kita, tidak perlu kita membantah dan beradu argumentasi. Sebab cara mereka memandang kitab suci tidak sama dengan orang percaya kok. Jadi tidak usah disesali. Tidak usah dilawan, saudaraku. Ini penting surah ketahui. Kita bisa memperkarakan di dalam hati, ya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita untuk membuktikan kebenaran kitab suci kita. Sehingga tuduhan mereka itu tidak akan terbukti. Sebab kalau kitab suci kita itu palsu, tidak akan berkuasa mengubah orang. Bukan hanya menjadi baik, tapi menjadi sempurna dan berkodrat ilahi. Seharusnya kalau ada orang menuduh bahwa kitab suci orang Kristen, atau kitab suci orang percaya ini, Alkitab, telah dipalsukan. Mereka mestinya bisa menunjukkan Alkitab yang sejati bagaimana. Kalau menuduh sesuatu itu palsu, yang asli harus ditunjukkan. Kalau tidak, ya itu omong kosong. Kalau menunjuk suatu mata uang palsu, coba tunjukkan mata uang asli. Kan begitu. Nah bagaimana orang bisa menunjuk Alkitab itu palsu, tetapi dia tidak menunjukkan yang asli, yang bagaimana. Jadi kita tidak perlu gusar, kalau ada orang berkata bahwa kitab suci orang Kristen itu dipalsukan. Kau tahu? Bagaimana kau tahu? Apa buktinya? Bisa dipastikan, mereka tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Karena apa? Karena Alkitab telah melahirkan hukum-hukum yang sekarang dikenakan di banyak negara. Alkitab melahirkan tokoh-tokoh yang mendapat hadiah Nobel. Dan orang-orang yang namanya telah tercatat sebagai penemu-penemu yang membuat hidup manusia itu sejahtera. Seperti itu Mas Alafa Edison. Ya. Newton. Dan banyak tokoh-tokoh ilmuwan lain. Mereka bukan orang kafir, orang Kristen. Yang penemuan mereka ternyata mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Bagaimana bisa mengatakan Alkitab itu palsu? Ternyata penganutnya adalah orang-orang hebat di dunia ini. Yang mendatangkan damai sejahtera. Alkitab bukan hanya memuat ajaran atau nasihat-nasihat. Yang diakui berasal dari Allah. Tetapi Alkitab juga ditulis dengan memuat nama-nama yang jelas. Raja, penguasa-penguasa, dan lain sebagainya. Jelas tempat kejadian dan keterangan waktu yang semua itu, saudara ku sekalian, bisa membuktikan kebenarannya. Apakah benar Alkitab ditulis pada zaman itu? Ada hubungan dengan Raja Anu pada zaman itu? Alkitab jelas menunjukkan. Dalam berbagai penggalian arkeologi, ternyata sangat banyak hal-hal yang dikemukakan dalam Alkitab terbukti sangat tepat. Hal ini mestinya sudah cukup membuktikan kebenaran Alkitab. Pencantuman nama-nama, tokoh di sekitar kitab suci, nama tempat, keterangan waktu, memberikan bukti bahwa Alkitab bukan isapan jempol, bukan dongeng, bukan rekayasa manusia. Tetapi fakta empiris atau fakta sejarah, tuduhan bahwa Alkitab sudah tidak lagi asli atau sudah dipalsukan, ini dibangkitkan oleh kuasa kegelapan untuk merusak berita Injil keselamatan bagi umat manusia. Ya, tentu saja saudaraku sekalian yang kekasih, dalam hal ini, Iblis menggunakan kekuatan agama palsu, dan orang-orang yang pikirannya dirasuki kuasa kegelapan untuk menista Alkitab sebagai firman Tuhan, dan ya, Tuhan sana pribadi diserang. Tuduhan tersebut pasti berasal dari kelompok orang-orang yang merasa bahwa keyakinan agama mereka dapat dirongrong oleh kewibawaan Alkitab, kemurnian Alkitab. Tentu saja kelompok orang yang menyerang Alkitab ini adalah orang-orang yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah kelompok yang digerakkan oleh Hilal bin Sahar atau Lucifer, yang memang tidak mengendaki Tuhan Yesus sebagai penguasa yang duduk di tahta kepercayaan Bapak di surga. Nah, kitab suci orang percaya tidak pernah atau tidak akan surut di sepanjang zaman, dan kita bisa membuktikan kebenarannya. Solakrasya.